Pantauan arus mudik di jalan lintas timur Kabupaten Serulangun, kebadatan kendaraan masih terjadi. Rata-rata kendaraan yang melintas sudah banyak yang non-BH. Kebadatan arus lalu lintas terjadi mulai dari simpang kantor Bupati Serulangun hingga ke area Mapolsek Serulangun. Kapolres Serulangun AKBP Dadan Wiralaksana mengatakan, kebadatan arus lalu lintas terjadi mulai dari subuh hingga suri hari. Sudah banyak didominasi oleh pelat non-BH yang melintas di tempat kita. Setadi malam saya melintas atau memantau di pos PAU untuk di wilayah PAU Mandi Angin. Masih kami pantau sepi, namun untuk di jalan lintas ini kita lihat cukup meningkat kepadatannya. Kebunnya memang pagi hari atau malam hari ini Pak? Malam menjelang subuh dan juga pagi ini sampai siang cukup padat. Tidak hanya dari kendaraan pemudik, kemacetan yang terjadi diperparah dengan banyaknya kendaraan masyarakat yang parkir sembarangan. Warga yang berbondong-bondong memadati pasar juga memicu terhambatnya arus lalu lintas. Surya Abadi, Jambi TV